Mayoritas di Pasar Hidulik itu adalah berasal dari wilayah Jawa dan mereka sukses-sukses di sini. Mereka punya tokoh-tokoh yang lumayan besar dan membuat saya bertanya-tanya, apa sih yang menjadi rahasia mereka? Kita anak-anak muda di sini lebih pergi untuk merantau ke daerah lain untuk mencari pekerjaan. Nah, sedangkan mas-mas Jawa yang dari sana datang ke sini untuk membuka peluang usaha. Nah, ada hal yang harus kita sadar di sini. Karena ujungnya adalah kita di kampung ini, termasuk di rumah ini adalah kita punya lahan, kita punya tanah yang luas, tapi kita beli sayur dari mas-mas Jawa. Halo guys semua, kembali lagi bersama saya Fonsrega di Fonsrega Channel. Oke, di episode kali ini masih kita di dalam ruangan, karena di luar sana masih sangat hujan, jadi ya maklumin sajalah. Oke, di episode kali ini saya akan mengajak teman-teman semua yang berasal dari sini untuk belajar dari mas-mas Jawa yang sangat hebat. Saya menemukan ada beberapa hal yang membuat saya tertarik belajar dari mas-mas Jawa penjual keliling ini. Ketika saya ke Ternate, saya ketemu ada banyak sekali mas-mas Jawa yang beradonasi di sana dengan menjadi penjual. Mereka menjual seperti bakso, sayur keliling, dan menjual ikan, itu sangat banyak sekali. Kalau kalian ke NTT, bahkan di tempat ini, mereka juga ya berkeliling di setiap kampung, dan itu sangat keren sekali. Oke, ada beberapa hal yang harus kita pelajar dari mereka. Yang pertama adalah tidak pernah gengsi akan profesi mereka. Oke, saya tahu bahwa mungkin semua orang selalu beranggapan bahwa untuk menjadi seorang sukses itu harus melihat orang yang populer atau kaya raya seperti Hotman Paris atau Om Deddy atau Rafi Ahmad baru kita mau belajar kehidupan mereka. Tapi kita seringkali lupa tentang kehidupan mas-mas Jawa, penjual sayur keliling, dan penjual bakso keliling, penjual korengan, dan lain sebagainya. Yang pertama adalah mereka itu tidak pernah gengsi untuk melakukan profesi mereka. Nah, saya sangat suka sekali orang-orang seperti ini karena ya, mereka sadar bahwa untuk menafkai hidup mereka, menafkai keluarga mereka, mereka harus bekerja keras. Maka untuk malu atau gengsi pada profesi mereka itu mereka buang jauh-jauh. Karena mereka tahu pekerjaan apapun selagi itu halal disikat semua. Saya tahu bahwa khususnya orang-orang di sini itu biasanya sangat gengsi sekali kalau mau bekerja hal-hal seperti ini. Saya pernah menginterview atau ngobrol dengan salah satu mas Jawa yang penjual bakso, yaitu dia penjual bakso keliling ke sekolah-sekolah. Nah, saya tergejut ketika mengetahui omsetnya yang sebenarnya. Ketika saya mengetahui bahwa dia punya dua karyawan dan mereka dengan tiga motor keliling ke sekolah-sekolah. Nah, ketika saya tanya, berapa sih penghasilan yang mereka dapatkan perharinya? Rata-rata dari bakso yang mereka jual itu, kalau habis semua 500 ribu. Artinya kalau 500 ribu x 3 artinya 1.500.000 yang mereka hasilkan dari menjual bakso. So, teman-teman, kalau 1.500.000 dikalikan 30 hari, artinya omset mereka per bulannya adalah 45 juta rupiah. Kadang kita terlalu meremehkan usaha-usaha kecil seperti ini. Padahal yang sebenarnya kalau kita tekuni itu punya penghasilannya sangat besar sekali. Pelajaran kedua yang saya temukan dari mas-mas penjual ini adalah Nah, teman-teman, saya tahu untuk menjadi penjual sayur keliling, penjual bakso keliling, penjual ikan keliling, tempe tahu, itu dibutuhkan sebuah modal yang sangat baik, yaitu giat untuk melakukan ini semua. Karena tanpa itu, kita akan malas-malasan. Karena, Leo, hey, tanpa itu semua, kita tidak giat atau rajin untuk menjual hasil kita, ya, percuma. Nah, dan tips yang berikutnya adalah mulai aja dulu. Ketika saya mau bertanya kepada beberapa teman-teman saya, penjual, mereka yang pertama adalah mereka mulai. Mulai untuk melakukan sesuatu. Nah, ini sangat penting sekali. Walaupun kita sudah punya ide yang brilihan, kita sudah punya semangat, kita sudah punya semangat, tapi kita tidak mulai, ya, akan sia-sia. So, teman-teman, pastikan kita memulai aja dulu. Jangan hanya melihat mereka menjual keliling kita, karena rujunya adalah kita di kampung ini, termasuk di rumah ini adalah kita punya lahan, kita punya tanah yang luas, tapi kita beli sayur dari mas-mas Jawa. Mas-mas itu, apa yang salah dengan kita ini, teman-teman? So, mari kita ubah mindset ini untuk, ya, apapun yang kita sedang tekuni, ya, mulai aja dulu. Contohnya, seperti saya sedang melakukan, membuat video untuk channel YouTube ini. Saya tidak akan pernah sampai di titik ini, kalau saya tidak mau memulai. Teman-teman, kadang kita membatasi diri oleh kemalasan kita sendiri, sehingga kita mengalami kesulitan sendiri. Yang berikutnya adalah, yang harus kita belajari adalah, meskipun kita memulai bisnis kecil-kecilan, seperti menjual sayur, gorengan, atau menjual ikan keliling, ya, kita harus bisa membaca peluang yang ada. Nah, saya terkejut ketika salah satu mas Jawa, kami waktu, pada saat musim panen asam, ketika kami kan pakai kendaraan mobil panen asam, ya. Wah, waktu itu, saya terkejut ketika melihat mas Jawa, salah satu mas Jawa dengan motornya, dia juga ikut menimbang hasil asam itu di gudang. Nah, saya tahu ini mas, ini sebelumnya berprofesi sebagai apa, yaitu menjual baju, menjual baju keliling, menjual sayur-sayur, artinya dia tidak ada habisnya untuk kreatifitasnya mencari peluang-peluang baru. Nah, ini sangat penting sekali buat teman-teman. Saya tahu mungkin ini tidak bermanfaat buat semua orang, tapi saya mau share. Kalau ada satu orang yang mau belajar dari video ini, sangat keren sekali. Karena ini bukan saatnya lagi kita harus santai-santai, ini bukan saatnya kita harus kayak malas-malasan dan mengharapkan sumbansi dari pemerintah. Come on, memang saya tahu kita sedang menghadapi pandemi, tapi harus melatih ini untuk mencari peluang-peluang yang ada. Karena kalau tanpa itu, kita akan terus menjadi orang yang dikasihani. Nah, saya paling tidak suka adalah kalau ketemu dengan tipe-tipe orang yang sedikit-sedikit, dia sudah lebih dahulu menceritakan kesusahannya, dia pengen diperhatikan, dia pengen dikasihani. Itu kayak saya melihat itu pengen memang hantam saja mukanya, karena baru kita ketemu, belum ngobrol, sudah langsung kasih tahu, oh saya susah, oh saya ini. Bagaimana kamu tahu kalau kamu susah atau kamu tidak bisa kalau kamu belum berusaha. Penting sekali untuk membuka wawasan kita untuk hal-hal baru. Mayoritas di pasar hadulik itu adalah perasal dari wilayah Jawa, dan mereka sukses-sukses di sini. Mereka punya tokoh-tokoh yang lumayan besar, dan membuat saya bertanya-tanya, apa sih yang menjadi rahasia mereka? Kenapa mereka bisa sukses di sini? Padahal saya sendiri yang mayoritasnya adalah tinggal di sini lama. Tapi kok saya tidak sukses? Apa yang menjadi masalah buat saya? Apakah yang menjadi kendala? Apakah saya cukup melihat peluangan yang ada, atau saya menghabiskan waktu untuk scroll sosial media dan menghabiskan waktu berjam-jam di situ? Oke, saya tahu tips ini sangat cocok sekali buat teman-teman yang masih muda, yang masih punya energinya atau energinya masih sangat fit. Itu sangat cocok sekali. Saya sangat mengharapkan kreativitas dari anak-anak muda di kampung sini itu lebih tinggi lagi. Stop yang namanya kita gengsi-gensi, karena gengsi tidak akan membayar kita, tidak akan memberi kita nasi satu piring. Ketika kamu lapar, kamu akan cari makan, bukan makan gengsi itu. So, teman-teman, pastikan sekali bahwa apa yang kita belajar dari sini, dari beliau-beliau ini, mereka adalah orang-orang hebat, hebat yang memberikan kita inspirasi. Kalau mereka saja dari jauh-jauh datang membuka usaha mencari peluang di sini, kenapa kita tidak bisa melakukan hal yang sama? Seharusnya, kita sebagai anak-anak muda di sini itu harus lebih tertantang lagi. Nah, banyak orang yang kayak lebih memilih untuk merantau ke luar kota. Emang itu bagus dan itu sangat keren karena ada banyak lapangan pekerjaan. Tapi yang saya heraninya adalah banyak mas-mas Jawa yang membuka usaha, membuka peluang usaha. Nah, pola pikirnya sangat berbeda sekali. Nah, teman-teman, pola pikirnya sangat berbeda sekali. Di satu sisi, kita, anak-anak muda di sini lebih pergi untuk merantau ke daerah lain untuk mencari pekerjaan. Nah, sedangkan mas-mas Jawa yang dari sana datang ke sini untuk membuka peluang usaha. Nah, ada hal yang harus kita sadar di sini. Bahwa penting sekali untuk kita pahami ini. Kalau kita tidak punya mindset yang bagus, tidak punya mindset yang benar, maka, ya, sehebat apapun kita mau merantau kemana apapun itu, kalau kita kembali lagi, no lagi, ya, percuma juga. Karena ada juga yang mencari hasil bumi seperti banyak hal. Terus, ada juga yang mencari seperti besitua, kardus, kemudian itu dibeli, setelah itu dijual kembali ke gudang. Dan itu, sebenarnya itu bisa diuangkan semua. Tergantung bagaimana kita punya kreativitas untuk melatih mindset kita supaya berpikir lebih maju ke depan supaya kita punya penghasilan. Karena tujuan orang bekerja kan untuk mendapatkan uang. Tapi kalau kita bisa berusaha untuk membuat hal-hal ini lebih nyata, kenapa tidak? Nah, teman-teman, mungkin video ini cukup sampai di sini. Saya berharap, ya, kita bisa belajar sesuatu dari mas-mas Jawa ini yang mereka tidak malu. Mereka tidak gengsi dengan profesi mereka. Karena saya tahu kita itu sangat identis sekali kalau melakukan hal seperti itu gengsi. Padahal kita butuh uang. Sebenarnya itu kita gengsi sekali. Padahal kita butuh uang untuk beli pakaian, padahal kita butuh uang untuk menolong sekolah kita. Padahal kita butuh uang untuk memenuhi kebutuhan kita lainnya. Tapi karena kita gengsi. Nah, saya berharap sih kita buang jauh-jauh itu. Karena, ya, kalau itu bisa mendatangkan uang dan halal, kenapa tidak? Kita tidak sikat juga hal-hal seperti itu. Nah, ada banyak sekali potensi-potensi yang saya lihat itu sangat besar sekali. Tapi, kalau tergantung lagi kepada generasi kita. Apakah kita memanfaatkan kesempatan ini untuk memaksimalkan apa yang kita punya atau mencoba untuk mencari peluang ke luar daerah. Ya, itu kembali lagi ke kita semua sih. Oke, itu saja. Sampai jumpa di video saya selanjutnya. Peace!